Organisasi Global Firepower merilis hasil pemeringkatan negara berdasarkan basis kekuatan militernya Pemeringkatan tersebut menggunakan lebih dari 50 faktor untuk menentukan skor indeks kekuatan militer atau power indeks dengan kategori mulai dari kekuatan militer, produksi minyak, keuangan, hingga logistik Lantas bagaimana kekuatan militer di negara-negara muslim? Berikut ini adalah 5 negara muslim dengan kemampuan militer mumpuni Mesir Mesir adalah skala dunia menempati peringkatan ke-9 dari 138 negara dengan indeks kekuatan militernya 0.1872 Dalam indeks itu, Mesir tercatat memiliki total 920 ribu personil militer dengan rincian personil aktif 440 ribu, personil cadangan 480 ribu Untuk kekuatan militer udara, Mesir meraih skor 1.054 Ini meliputi kekuatan jet tempur, pesawat militer untuk misi khusus, pesawat serang, helikopter, dan helikopter serang, serta lainnya Total kekuatan tank dan kendaraan lapis baja Mesir meraih skor 4.295 Sementara total kekuatan angkatan laut dan kapal selam Mesir mendapat skor 316 GFP juga memperhitungkan kekuatan militer negara dari aspek sumber daya alam dan logistiknya Produksi minyak Mesir mencapai 589.400 barel per hari Sedangkan angkatan kerja Mesir yang masuk ke dalam faktor logistik mencapai 29,95 juta Total pengeluaran Mesir untuk pertahanan sebesar 11,2 miliar dolar AS Turki Turki ada di peringkat ke-11 sehingga berada di bawah Mesir Dengan indeks kekuatan militer 0.2098 Dalam indeks itu, Turki tercatat memiliki total 735.000 personel militer Dengan rincian personel aktif 355.000 personel cadangan 380.000 Total populasi penduduk Turki sendiri berjumlah 81,2 juta Untuk kekuatan militer udara, Turki meraih skor 1055 Ini meliputi kekuatan jet tempur, pesawat militer untuk misi khusus, pesawat serang, helikopter, dan helikopter serang serta lainnya Total kekuatan tank dan kendaraan lapis baja Turki meraih skor 2.622 Sementara total kekuatan angkatan laut dan kapal selam Turki mendapat skor 149 Produksi minyak Turki mencapai 245.000 barel per hari Sedangkan angkatan kerja Turki yang masuk ke dalam faktor logistik mencapai 31,3 juta Total pengeluaran Turki untuk pertahanan sebesar 19 miliar dolar AS Iran Iran menduduki peringkat ke-14 dan otomatis ada di bawah Turki Iran tercatat mendapat indeks kekuatan militer 0.2191 Dalam indeks itu, Iran tercatat memiliki total 873.000 personil militer Dengan rincian personil aktif 523.000, personil cadangan 350.000 Total populasi penduduk Iran sendiri berjumlah 83,2 juta Untuk kekuatan militer udara, Iran meraih skor 509 Ini meliputi kekuatan jet tempur, pesawat militer untuk misi khusus, pesawat serang, helikopter dan helikopter serang serta lainnya Total kekuatan tank dan kendaraan lapis baja Iran meraih skor 2056 Sementara total kekuatan angkatan laut dan kapal seram Iran mendapat skor 398 Produksi minyak Iran mencapai angka yang tergolong tinggi Yakni 4,4 juta barel per hari Sedangkan angkatan kerja Iran yang masuk ke dalam faktor logistik mencapai 30,5 juta Total pengeluaran Iran untuk pertahanan sebesar 19,6 miliar dolar AS Pakistan Pakistan menduduki peringkat ke-15 dan masih di bawah Iran Pakistan tercatat mendapat indeks kekuatan militer 0.2364 Dalam indeks itu, Pakistan tercatat memiliki total 1,2 juta personel militer Dengan rincian personel aktif 654.000 dan personel cadangan 550.000 Total populasi penduduk Pakistan sendiri berjumlah 207,8 juta Kekuatan militer udara Pakistan meraih skor 1372 Ini meliputi kekuatan jet tempur pesawat militer untuk misi khusus Pesawat serang, helikopter, dan helikopter serang serta lainnya Total kekuatan tank dan kendaraan lapis baja Pakistan meraih skor 2200 Sementara total kekuatan angkatan laut dan kapal selam Pakistan mendapat skor 100 Produksi minyak Pakistan mencapai 89.000 barel per hari Sedangkan angkatan kerja Pakistan yang masuk ke dalam faktor logistik mencapai 63,8 juta Total pengeluaran Pakistan untuk pertahanan sebesar 11,4 miliar dolar AS Indonesia Indonesia dalam skala dunia menempati peringkat ke-16 dari 138 negara Dengan skor indeks kekuatan militer 0.2544 Indonesia tercatat memiliki total 800.000 personel militer Dengan rincian personel aktif 400.000, personel cadangan 400.000 Kekuatan militer udara Indonesia meraih skor 462 Meliputi kekuatan jet tempur, pesawat militer untuk misi khusus, pesawat serang, helikopter, dan helikopter serang serta lainnya Total kekuatan tank dan kendaraan lapis baja Indonesia meraih skor 313 Sementara total kekuatan angkatan laut dan kapal selam Indonesia mendapat skor 282 Sementara produksi minyak Indonesia mencapai 801.700 barel per hari Sedangkan angkatan kerja Indonesia yang masuk ke dalam penilaian logistik mencapai 126 juta Total pengeluaran Indonesia untuk pertahanan sebesar 7,6 miliar dolar AS Itulah 5 negara muslim dengan kekuatan militer teratas Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh